Kreatif Turism Management. Sesi kali ini berjudul Stay Sain, Stay Healthy, Recreation in Pandemic Era. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang terima kasih. Terima kasih untuk karyamu, untuk rancangan idamu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama mengikuti webinar. Tuhan Yesus, hadirlah dalam sesi ini. Bimbing kami, sertai Ibu Devi. Dan izinkan kita semua bisa mendapatkan yang terbaik dari sesi ini. Biar semua kemuliaan hanya untuk namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman. Sebelum mulai juga, izinkan saya untuk membacakan peraturan. ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli. Ini hanya untuk memudahkan komunikasi kita. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan. Caranya, ketik tanya, lalu dilanjutkan pertanyaannya apa secara ringkas. Dan itu dikirimkan di kolom komentar. Moderator, saya akan menyampaikan kepada pembicara pertanyaannya setelah sesi presentasi selesai. Baik, Bu Devi, apakah sudah siap? Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, kalau gitu, without further ado, waktu dan tempat. Silakan, Bu Devi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Noel. Selamat pagi, Pak Felix, Bapak Ibu Guru yang lain yang hadir di webinar Creative Tourism. Terima kasih sudah memilih webinar ini untuk kita bisa sharing sama-sama ya. Sebenarnya Creative Tourism itu ngapain aja. Jadi, saya akan cerita tentang recreation in pandemic era atau rekreasi di masa-masa pandemi itu gimana sih? Saya yakin kita semua itu dalam kondisi yang stressful ya. Baik itu Bapak Guru, Bapak Ibu Karyawan di YPTK Petra, PPK Petra, saya juga sebagai dosen, terutama teman-teman semua yang SMP, SMA itu juga pasti stress dengan berbagai perubahan yang sangat cepat ini. kita harus juga bisa menyesuaikan diri. Begitu juga dengan Creative Tourism atau dunia pariwisata itu juga menyesuaikan diri. Nah, untuk bisa tetap sehat secara psikologis, tentu setiap orang butuh yang namanya rekreasi. Rekreasi itu apa? Saya bahas secara singkat. Nah, jadi rekreasi kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia itu adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Saya yakin teman-teman yang ada di sini perlu rekreasi, apalagi di masa pandemi. Sudah banyak tugasnya, harus menyesuaikan dengan metode belajar yang baru via online, belum lagi kalau HP-nya ngadat, belum lagi kalau internet connection-nya jelek. Jadi, segala aktivitas, kegiatan yang kita laksanakan itu memberikan pressure atau tekanan sehingga kita butuh penyegaran kembali. Kalau banyak teman-teman zaman now bilang, wah, stres kamu, kurang piknik. Tapi gimana mau piknik? banyak sekali pembatasan. Jadi, kita semua perlu rekreasi. Sudah pasti. Mulai yang muda sampai yang tua. Perlu rekreasi. rekreasi kalau berdasarkan John Tripp tahun 2005, ada dua jenis rekreasi. Yang pertama itu home-based recreation atau rekreasi yang dapat dilakukan di rumah. Dan yang kedua adalah recreation away from home atau rekreasi jauh dari rumah atau di luar rumah. Jadi, konsep rekreasi itu ada dua. Nah, kita lihat bahwa rekreasi yang bisa dilakukan di rumah seperti ini contohnya. Saya yakin teman-teman yang ada di rumah sekarang mungkin jadi lebih sering masak bantuin mama bikin kue atau mungkin ada proyek-proyek dari sekolah di mana teman-teman perlu melakukan aktivitas memasak itu juga bagian dari pembelajaran dengan nilai rekreasi. Atau sekarang juga semakin banyak orang suka berkebun. Suka berkebun atau teman-teman juga jadi lebih sering nonton Netflix, dragcore, gitu ya sebagai stress release-nya teman-teman. Itu semua bisa dilakukan di rumah termasuk bermain board game. Ya, bermain board game. Kalau teman-teman pernah main board game yang paling populer itu ada board game monopoli ular tangga ya itu sejenis board game. Ya, nah sebagai mahasiswa kreatif turisme nantinya kalau teman-teman memang berminat kita akan menciptakan rekreasi di rumah. Ya, aktivitas rekreasi di rumah. Ya, jadi kita bisa menciptakan board game. Gitu ya. Kita bisa memikirkan ide-ide kegiatan yang bisa merilis stress orang-orang di rumah itu apa. kita bisa menjadi service provider-nya. Saya coba perlihatkan contoh board game yang dibuat dalam kompetisi board game yang kami adakan. Sebentar. Sebentar ya, saya coba share. Nah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari One Direction akan menjelaskan game board buatan kami yaitu Puranahan. Puranahan adalah game board Indonesia di mana kita dapat menjelajah berbagai tempat di Indonesia yang masing-masing mempunyai mitos dan legenda tersendiri. Board yang digunakan dalam game ini adalah 5 buah kotongan segitiga yang disusun menjadi sebuah segi lima. Jadi, dalam permainan ini terdapat 4 jenis kartu. Yang pertama adalah kartu bahan umum terdiri dari 10 kartu sesajen, 10 kartu kemenyan, 10 kartu emas, 10 kartu pati, 10 kartu petang, dan 10 kartu hati. Kartu bahan umum ini akan digunakan untuk membeli karakter umum maupun bahan spesial yang dengan mengumpulkan koleksi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kartu karakter umum di mana setiap karakter memiliki kemampuan segalipakai yang terdiri dari 5 kartu sipitung, 5 kartu hijau. Kartu ini dibunuhkan dari setiap kartu karakter. Yang pertama karakter umum terdiri dari yang pertama ada sipitung, sipitung ini bisa menambah 3 poin. Skillnya ialah mengambil satu bahan umum dari orang lain. Bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sipitung ini ialah satu umas dan satu kemenyan. Tanpa membuang kartu bahan umum. Butuhkan satu sesat jen dan satu hati. Yang terakhir ada kartu jin. Bisa menambah 3 poin. Skillnya ialah pendapat itu sedikit gambaran dari proyek yang dilakukan oleh mahasiswa kreatif turism. Jadi di kreatif turism kita akan belajar untuk menciptakan untuk menciptakan aktivitas rekreasi di rumah salah satunya adalah dengan membuat board game. Nah selain membuat board game karena gini teman-teman kalau kita bicara tentang membuat board game aktivitas rekreasi itu rumit ternyata. Teman-teman harus bisa berpikir kreatif untuk menciptakan karakter. Menciptakan rules permainan. Mengeluarkan konsep ide aku mau buat permainan temanya wisata yang seperti apa ya bukan hanya sekedar seperti monopoli yang jalan-jalan keliling dunia tidak seperti itu. Tadi contohnya mereka membuat board game terkait dengan mitos atau cerita-cerita dibalik sebuah destinasi wisata. Itu kan ide pemikiran yang baru gitu ya. Nah teman-teman nanti akan digiring untuk bisa menciptakan ide-ide kreatif yang seperti itu. Saya lanjutkan. Selain itu teman-teman juga akan bisa kami encourage untuk bisa menciptakan atau menjadi service provider untuk aktivitas rekreasi di rumah. Misalnya gini sekarang orang di rumah aja aktivitas apa untuk stress release mereka. Sebagian besar crafting membuat prakarya. Nah di situ kita bisa masuk untuk jadi service provider-nya atau menyediakan hal-hal terkait dengan prakarya. Jadi konsep kreatif tourism itu berpikir kreatif untuk bisa menciptakan sesuatu kegiatan aktivitas-aktivitas rekreasi buat semua orang. Nggak cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalannya di mana Mem? Kok saya nggak lihat jalan-jalan kalau kita bicara kreatif tourism? Tunggu sebentar. Nah seperti tadi saya bilang bahwa ada dua jenis rekreasi yang di dalam rumah ataupun yang di luar rumah. Nah ini rekreasi yang di luar rumah termasuk di dalamnya jalan-jalan perjalanan keluar kota ngemol atau yang lagi ngetrend sekarang goes atau teman-teman juga pasti sering hang up dulu sama teman-teman sama teman-temannya di sebuah cafe misalnya. Itu aktivitas rekreasi di luar rumah tapi sekarang sangat dibatasi sangat dibatasi karena apa? Ya karena kita punya banyak rules protokol kesehatan nah kita punya solusi gimana sih untuk bisa tetap jalan-jalan tapi di dalam rumah itu ya ada yang namanya virtual tour virtual tour adalah simulasi sebuah destinasi wisata dengan memanfaatkan fitur teknologi contohnya seperti apa ini saya perlihatkan virtual tour yang sudah dibuat oleh kakak-kakak creative tourism Karolus 2015 Tunyo sudah pernah Stanley pen-pen sudah seantai yang ada di Bunda Maria gitu keren-keren dulu di angkatanku ada Yubil yang sekarang sudah jadi frater terus jadi cerita ya oke mantap jadi di bawah itu ada tulisan juga ada Maksara Jawa mungkin kalian sudah belajar apa bacanya ada yang ngerti tidak ada yang ngerti oke bacanya Sugeng Rawuh artinya welcome selamat datang gitu ya nah disini tadi sudah dikenalin juga sama Kak Devi disini Maxi tidak sendirian karena ada Kak Max Maxi itu saya sendiri ada Kak Ornil sebagai operator Kak Jawan juga sebagai operator dan Kak Clara yang nanti akan menggantikan saya sebagai tour guide pada hari ini nah buat teman-teman yang mau ke Semarang biasanya pakai mobil ataupun pakai bus kali ini Kak Maxi memberikan opsi lain yaitu pakai kereta nah kok keretanya itu dari mana sih kita startnya kita startnya itu dari stasiun Pasar Turi yang ada rute ke Semarangnya bukan dari stasiun Gupeng kok biasanya kita dari stasiun Gupeng yang terkenal yang bagus Pasar Turi juga gak kalah bagusnya kok gitu nah buat teman-teman sendiri yang masih ragu nih buat naik kereta takut kotor desa-desean kayak yang ada di KRL Jakarta kayak yang ada di India teman-teman gak usah ragu soalnya apa soalnya KAI ini sebenarnya bagus banget nah ini adalah kereta real yang nanti kita naikin kalau misalnya ke Semarang ini terjadi gitu ya ataupun teman-teman mau pergi sama keluarga sama teman-temannya sendiri satu SMP itu juga bisa keretanya ya kereta ini sebagus ini sudah ada mungkin teman-teman ada yang tahu stupa ini mirip sama candi di mana candi apa ayo ini adalah cluenya adalah candi Buddha terbesar di dunia ayo ada yang ingat gak candi apa yang ada stupanya tunyo buru budur oke ada yang punya jawaban lain ayo candi apa yang punya stupa stupanya banyak tapi di dusun semiliat ini tujuh aja cukup gitu ayo ada yang punya jawaban lain gak ada cuma tunyo aja menjawab oke bener jadi stupa ini itu menyerupai stupa yang ada di candi buru budur yang ada di daerah Yogyakarta mungkin ada yang sudah pernah kesana jadi familiar banget gitu kan stupa itu yang dalamnya ada semacam dewi-dewinya itu yang posisinya begini itu itu namanya stupa kubahnya itu nah di dusun semilir ini juga dibuat seperti itu di dusun semilir ini itu bisa ngapain aja sih dusun semilir namanya juga tempat wisata dan apalagi zaman now gitu ya itu banyak banget spot fotonya jadi buat teman-teman buat terutama cewek-cewek ini posisinya teman-teman bisa melayangin itu ada disebelangnya gua Maria yang tadi jadi teman-teman nah biasanya disini itu tempat foto yang paling epic lah yang gak ada duanya di tempat lain gitu ringginya 30 meter kurang apalagi gitu jadi kalau foto disini biasanya pakai fish eye gitu kan supaya semuanya kelihatan supaya juga atau enggak sekarang sudah jamannya ultrawide ya ya itu anggap aja ultrawide gitu jadi biar tinggi 30 meter itu juga bisa kelihatan nah diseberangnya diseberangnya patung ini lagi itu ada taman doa taman doa gem rumput yang hijau mungkin teman-teman langsung kepikiran waktu di sana bagi ini rohani ada juga satu lagu rohani yang top banget yang kita nyanyiin ada yang mungkin tau lagu ini di here nah jadi di virtual tour itu kakak-kakak di creative tourism itu memanfaatkan berbagai unsur multimedia seperti foto video atau kamera 360 yang sudah online atau google satellite jadi kita tetap bisa jalan-jalan merasakan atmosfernya lihat aktual tempat wisatanya gimana itu melalui virtual tour ya itu satu solusi rekreasi aman di rumah aja kalau khususnya untuk aktivitas di luar rumah ya jadi kita bisa gantikan jalan-jalan dengan virtual tour gak cuma itu kakak-kakak juga sudah membuatkan virtual tour mall ya jadi virtual mall tour gitu ya jadi kita akan tour di dalam mall gitu ya memperlihatkan oh ini ada ada stand yang baru dan seterusnya di dalam mall fasilitasnya apa aja itu juga salah satu konten yang di create oleh kakak-kakak di creative tourism solusi yang lain adalah virtual event ya virtual event virtual event adalah sebuah aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu lagi-lagi karena namanya virtual kita sangat mengandalkan atau memanfaatkan teknologi digital ya contohnya ini ada salah satu kegiatan yang diadakan oleh Pokari Swift yo welcome 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 and this is so exciting untuk pertama kalinya di Indonesia pertama kalinya di dunia pokoknya selamat pagi runners buat yang ada di seluruh Indonesia apa kabarnya semua pastinya sekarang semua lagi semangat banget buat ikutan di Pokari Swift Run Virtual 2020 sebelum kita memulai ada baiknya kita melakukan pemanasan dulu 3 2 1 happy running let's go running 2 1 2 2 2 teman-teman pokoknya di 4 teman-teman aku udah mulai start julie iya ntar nyo wuhuy semangat ya ya buat teman-teman jangan lupa untuk tetap mengembalikan cairan tubuh yang hilang caranya tentunya dengan minum minuman yang mengandung ion seperti Pokari Sweat stay safe stay healthy stay hydrated Pokari Sweat go sweat go ion Aceh Runner Medan Manado Watas Pulauan Progo Tanjung Pinang Kepulauan Riau wooo mana suaranya Riau wooo merauke burn 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 kita langsung lanjut lagi ke Disco Pantera yuk 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 oh my god akhirnya wooo nah jadi eventnya virtual setiap peserta bisa lari sendiri-sendiri karena harus physical distancing ya tapi hype-nya tetap dapet karena mereka bisa tetap online melihat video-video pelari yang lain bahkan ada hiburan dari DJ nah lalu apa yang dilakukan mahasiswa kreatif turism saya coba share ya sebentar ini ya jadi kakak-kakak di kreatif turism terinspirasi dari hal tersebut juga kita bikin namanya event sepeda virtual cycling yang kita sebut dengan tourism viking gitu ya jadi ini kebetulan tugas semester awal pandemi ini nah jadi disitu kami memberikan tugas buat kakak-kakak di kreatif turism coba bikin virtual event ya tentunya sebelumnya sudah ada kuliah-kuliah tamu dari para penyelenggara virtual event ya nah contohnya ini kita lihat ya nah jadi salah satu sponsornya Polygon dan juga Herbalife sebentar saya oh ya participant ya nah ini jadi mereka juga foto lewat tempat wisata disuruh foto disuruh merekam aktivitas mereka bersepeda nanti sama seperti yang running tadi ya nah ini jaraknya itu diukur dengan sebuah aplikasi yang sudah kita wajibkan jadi peserta wajib mendolot aplikasi ini kemudian ini ya nanti peserta GoS sendiri nanti distancenya itu jaraknya ke record kecepatannya juga ke record nanti ini yang dikumpulkan ke panitia lalu nanti baru kita hitung pemenangnya siapa dan seterusnya gitu ya jadi memanfaatkan aplikasi yang sudah ada ada syarat lainnya yaitu peserta harus melewati tempat wisata dan berfoto di tempat wisata tersebut kemudian di upload dan menulis caption tentang tempat wisata tersebut nah ini contohnya ada orang yang GoS dari Surabaya dia lewat Hotel Majapahit kan salah satu aset cagar budaya gitu ya akhirnya dia bikin caption tentang cagar budaya tersebut yang juga jadi tempat wisata nah kayak gitu jadi teman-teman nanti di Creative Tourism akan di encourage atau di support untuk bisa berpikir kreatif menciptakan aktivitas-aktivitas rekreasi ingat rekreasi itu gak cuma jalan-jalan doang di luar tapi di dalam rumah juga seperti yang tadi board game ya ini sebagian contoh teman-teman bisa kepoin lagi di Instagram Tourism Viking ya nah oke nah jadi dari saya itu dulu ya terkait serba-serbi di Creative Tourism teman-teman bisa juga follow kita di Instruism Petra untuk bisa tahu lebih dalam tentang aktivitas yang sebenarnya ini ya aktivitas yang ada di Creative Tourism saya coba sekalian perlihatkan aja ya sambil jelasin ke teman-teman oke ini Instagram kita Instruism Petra teman-teman bisa lihat di Student Live ya untuk bisa tahu di Creative Tourism itu ngapain aja gitu ya selain tadi ada bikin board game bikin virtual tour bikin virtual event teman-teman kalau mau lihat bisa klik di Highlight Student Live ini yang online learning ya nah ini kita juga ada lab retail yang bekerja sama dengan Aspapis teman-teman yang kakak-kakak yang ada di sana mereka bikin konten gimana sih marketing retail itu gitu ya karena sekarang itu wisata belanja udah sulit untuk ke mall akhirnya semuanya online ya ini salah satu aktivitas yang dilakukan di kakak-kakak Creative Tourism di lab lab retail ya nah ini Aspapisnya benar-benar bukan merek abal-abal ya teman-teman oke nah terus juga ini adalah behind the scene pembuatan virtual tour ini di lab tour kebetulan ya jadi kita ada dua lab ada di lab retail sama di lab tour ini 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 proses salah satu behind the scene juga jadi kita sudah membuat virtual tour kebetulan yang tadi buat salah satu SMP di Surabaya jalan-jalannya ke Semarang terus ada juga untuk GKI Pondok Chandra kita buat virtual tour religi gitu ya nah ini gudangnya Haspapis kakak-kakak di kreatif turism juga sampai stock of name di gudang jadi real benar-benar industrinya seperti apa kita laksanakan juga itu ya ini nah nanti teman-teman bisa kepoin di Instagram kita ya atau bisa juga lihat di highlight online learning di online learning ya mulai dari bimbingan online bimbingan skripsi terus UAS ya bahasa Jepang ya ini kebetulan kakak-kakaknya ada yang bahasa Jepang ya kita ada pilihan bahasa Jepang atau bahasa Mandarin untuk bahasanya ngerjain tugas online ya ini presentasi online guiding teknik online assessment jadi assessment online untuk cara guiding ya menjadi tour guiding itu seperti apa ada tesnya tesnya juga online ya kebetulan masa pandemi ya oke ini kita juga online learning ikut webinar-webinar dari kementerian ya ada kebetulan Pak Wisnu Taman yang dulu yang dulu masih menjabat sebagai menteri kita juga ikutan webinar beliau terus juga ini final project presentation ya jadi banyak sekali kegiatan kegiatan di kreatif turism yang teman-teman bisa ikuti teman-teman bisa create bahkan ya ini salah satu alumni alumni kami Olivia Theodor dia staff badan ekonomi kreatif deputi fasilitasi hati dan regulasi kementerian pariwisata Indonesia Olivia ini batch 2011 ya dia memberikan webinar juga kita juga belajar langsung membuat virtual tour ke Aturin Aturin ini salah satu pemenang startup competition kementerian pariwisata kementerian pari-craft ya namanya Aturin tour kita langsung belajar ke masternya untuk membuat virtual tour cara membuat rute terus juga ya banyak lagi jadi itu kira-kira student life student life nya teman-teman kalau teman-teman join di kreatif tourism oke mungkin sebelum mengakhiri sesi dan masuk ke sesi tanya jawab saya mau share satu video ya selamat menikmati Hai saya Yudhanto Ontario, Kepala Program S1 Creative Tourism Business Universitas Kristen Petra yang sudah berdiri sejak 2002 dengan akreditasi A. Mengapa Creative Tourism Business? Karena di Creative Tourism Business kita belajar banyak inovasi di bidang event kreator, business exhibition organizer, tourism content kreator, tour and travel business, shopping mall, retail tourism business, airlines transportation, dan yang lainnya. Banyak sekali orang berpikir bahwa bisnis pariwisata terkait dengan travel agent. Anda salah. Di jurusan Creative Tourism Business Universitas Kristen Petra, Anda akan menjadi Tidak hanya itu, di jurusan kami Anda pasti akan dapat mengikuti program internasional seperti Mari bergabung dengan Creative Tourism Business Universitas Kristen Petra, Surabaya. Ya, itu dari saya, sharing terkait Creative Tourism dan juga terkait pre-creation in pandemic era. Saya kembalikan ke moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Devi. Kalau buat saya sih menarik sekali ya. Jadi, saya tuh terkesan banget sama anak-anak turism tuh ketika event terakhir humas, event terakhir humas yang sebelum pandemi, Bu. Jadi, anak-anak itu mereka bisa mengakomodasi, melayani 2.000 lebih anak SMA yang berkunjung ke kampus gitu. Itu, wow, gila 2.000 tuh bayangkan 40 lebih bis loh. Bis gede-gede, bisnya si 50. Itu bukan hal yang, apa ya? Mungkin bandingannya adalah sama tur-tur yang biasanya ngurusin naik haji gitu loh. Jumlanya segitu. Dan saya juga tadi, apa ya? Tertarik melihat bahwa di masa pandemi pun berarti mereka juga bisa meng-cater ya, bisa mengakomodasi. Ya, bisa meng-create turism yang baru, yang masih di dalam protokol kesehatan gitu ya, Bu. Karena memang turism ini sesuatu yang kebutuhan primer kalau menurut saya. Jadi, kebutuhan primer tuh papan, pangan, sandang, sama piknik. Rekreasi, ya piknik, butuh piknik ya. Kita semua butuh piknik. Dan perlu diingat bahwa wisata itu nggak cuma jalan-jalan gitu. Rekreasi itu bisa di dalam, di luar rumah. Dan seperti tadi yang ada di video ya, kalau kita bicara tentang kreatif turism, atau kalau di kementerian itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi, bikin event juga terkait retail secara kreatif itu kita kemas seperti apa. Terus teman-teman juga bisa jadi konsultan, bisa buka travel agent sudah pasti. Masuk ke industri airlines juga sudah pasti. Salah satu alumni kami juga masuk ke kementerian. Jadi, kalau mindset kita harus dirubah bahwa kalau studi pariwisata itu bukan studi tentang jalan-jalan, bukan. Bukan studi tentang jadi tour guide, bukan. Tour guide itu bagian kecil. Karena sebenarnya aktivitas wisata atau rekreasi itu gede banget. Yang tadi udah saya cobutkan beberapa contohnya. Baik, Bu. Ini sambil menunggu, misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, itu bisa disampaikan via chat. Sambil menunggu, izinkan saya meminta waktunya untuk memperkenalkan tentang kampus, Bu. Izinkan saya untuk memperkenalkan tentang Uka Petra. Jadi, Petra ini kita berdiri pada tahun 1951. Sekarang 2021, kita 61, sekarang 2021 berarti itu kita sudah tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-60. Jadi, teman-teman kalau lihat di kanan atas video saya ini ada logonya 60 itu karena Petra sedang merayakan 60 tahun. Nah, itu juga di share screen itu juga ada logo 60 tahunnya. Oke, Universitas Kristen Petra itu berjalan dengan visi. Visinya adalah to be a caring and global university with commitment to Christian values. Oke, Christian values-nya itu apa? Kita singkat aja jadi light. Nah, light itu adalah, isinya adalah love, integrity, growth, humility, and truth. K Petra punya 32 program studi, S1, ada 5 program S2, 1 program S3, jadi 6 program parsel jenak. Terus, ada 2 program profesi. Terus, teman-teman kalau gabung ke Uka Petra, teman-teman bisa ambil, ikut serta ya, ambil bagian dalam program kerjasama dengan 90 lebih universitas di luar negeri. Terus, kalau sudah gabung dan lulus, teman-teman akan tergabung juga dalam 41.000 alumni Uka Petra yang tersebar di seluruh dunia di empat genua. Oke, saat ini, dalam kondisi ini, Petra memberikan beasiswa bagi teman-teman yang tertarik. Itu kita ada beasiswa Petra peduli COVID-19, dan beragam beasiswa lain, itu kita ada sampai 100% beasiswanya. Dan fakta lagi adalah, tahun ajaran yang lalu ini, kita sudah menggelontorkan beasiswa itu 5 miliar. Ada artikelnya di beragam media. Oke, ini saya lihat dulu chat, kok ada 3 chat? Ya, teman-teman yang apa, misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Sebentar. Bu, saya muncul pertanyaan ini. Jadi, kalau misalnya kita arahnya entrepreneur gitu ya, entrepreneur, dan kepinginnya di bidang wisata gitu. Coba kasih inspirasi, contoh, atau gimana gitu. Oke, entrepreneur di bidang pariwisata, selain teman-teman, sudah pasti ya, lulusan creative tourism itu pasti bisa buka travel agent, sudah pasti. Teman-teman boleh survei di travel agent apapun di Surabaya. Itu sebagian besar yang mendirikan adalah lulusan dari creative tourism yang dulunya namanya manajemen kepariwisataan gitu ya. Lalu, selain itu, teman-teman juga bisa buka retail store. Teman-teman juga bisa jadi service provider untuk rekreasi, seperti tadi saya bilang. Misalnya, teman-teman jadi pembuat board game, dan service provider itu lebih, kalau teman-teman tahu ada cafe board game ya, di Marvel City, itu ada cafe board game. Di kampis juga ada kayaknya. Ya, di kampis itu ada cafe board game, mulia osari juga ada. Jadi, teman-teman bisa buka itu juga sebagai wira usaha. Terus, teman-teman juga bisa, kita harus melihat tren ya, Pak, ya, kalau mau jadi entrepreneur. Misalnya, oh, sekarang ini lagi masa pandemi. Nah, berarti saya punya opportunity nih, untuk bisa memberikan jasa terkait misalnya bercocok tanam, buat orang-orang yang pingin rekreasi cocok tanam di rumah. Saya bisa nyediain potnya, tanahnya, sampai ke tanaman-tanamannya. Atau kita juga bisa adakan kelas tutorial untuk bercocok tanam sebagai pemula. Nanti dimasukkan item-item produk yang kita jual. Nah, itu juga bagian dari pemikiran kreatif yang kita kembangkan di Creative Tourism. Yang bisa jadi wira usaha. Gitu, Pak. Oke, baik. Ini keren sekali itu. Ini karena sudah waktunya juga sudah habis, Bu. Ini saya kirimkan dulu itu ada nomor. Jadi, teman-teman, ini kita ada nomor official Bumas, UK Petra. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, gitu, atau di sini malu mau tanya sama Bu Devi, gitu, bisa via WhatsApp di nomor yang saya kasih itu. Nanti kita sambungkan ke Bu Devi. Pak Noel, maaf, untuk menutup mungkin ya. Saya ada video 45 jam. Ya. Oke. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih banyak Bu Devi Terima kasih Bapak Ibu Guru, Pak Felix, teman-teman Untuk kesediaannya hadir di sini Baik, sesi ini sudah selesai Stay safe, stay healthy, stay happy Terima kasih Selamat berekreasi dengan aman Di rumah saja Wah siap, rekreasi di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton